kalau ageman kan diagem usoko, cekelan pakaian, cekelannya berarti itu di singit segala sembarang ditampil nah itu yang cocok buat lomba yang sangkar ijo nah bunyi nah ini ini khusus buat kelahan ngenan khusus kalau ini khusus buat teman ngopi yang ini kalau lomba itu usahakan yang begini suaranya cepat belum mau dia kita lihat yang buat teman ini kan ada pertanyaan dari salah satu kawan-kawan pecinta perkutut pertanyaannya bagaimana Kang Mo tolong dong saya minta contoh perkutut lokal yang cocok buat kawan ngopi yang cocok buat lomba gak coran dan yang cocok buat teman ngopi yang buat teman ngopi dulu perkutut lokal yang buat teman ngopi yaitu semisalnya di samping saya ini yang bunyi aja itu cocok buat teman ngopi atau menghibur diri di saat kita pulang kerja kita capek kita hobinya perkutut lokal anggungan nah lalu dia bunyi manggung aja itu berarti kan menghibur kita menyambut bendoronya di saat pulang kerja dia nyambut dengan suara anggungan misalnya lagi ada lagi yang model kita panggil dia kan matok matok terus begur begini nah ini cocok buat kelangenan yang dimaksud kelangenan itu kudangan nah bunyi toh kudangan itu mendoro bunyi itu hampir setipe dengan perkutut cocok buat teman ngopi atau penghibur diri mohon maaf saya sambil merokok karena saya orangnya merokok dulu mohon maaf mohon maaf tak tak leloh leloh lego jujah bagus ku aningat berkutu ingon 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 secat iku lo kue tongger dang man luk lo kue ya ya itulah jadi kita pulang kerja kita capek perkutut ini bisa menghibur kita oke nah untuk terakhir kalinya ini yang agak sulit yaitu perkutut lokal yang buat gaco lomba gacoran itu yang bagaimana Kang itu ke kalau kelangenan itu kan yang serg di hati kita serg mantep di kudang bunyi itu cocok buat kelangenan beda dengan ageman kalau ageman kan di agem usoko cekalan pakaian ceklannya wdw berarti kudu disingit kora oleh segala sembarang ditampil oke nah itu yang cocok buat lomba yang sangkar hijau itu bunyi itu dengan alasan kenapa jenis begitu yang cocok buat lomba satu karena dia manggungnya sepetnya cepat manggungnya sepet cepat rapat karena karena kalau lomba perkutut gacoran itu yang dinilaikan bunyi bukan irama manggung semanggung sekali manggung ditancep dua kali manggung ditancep nanti kan ada juri pembantu misalnya juri satu kan bendera kuningnya cekl 25 kali bunyi nanti yang mengganti itu kan juri pembantu diganti satu bendera misalnya warna merah atau hijau kan ada 25 terus 50 setelah begitu nanti sudah 100 kali bunyi dikasih satu bendera yang ada tiga warnanya jadi tidak sembarangan nyari perkutut yang buat lomba gacoran nah ini habisi kita sepil langsung kita sepil manggungnya yang buat lomba kita sepil nah kalau ini cocok buat lomba sepet cepat rapat dulu jadi yang buat lomba itu sudah pasti bisa buat teman ngopi bisa tetapi ada syaratnya nah syaratnya jangan sampai dibikin bekur begini nah itu jangan sampai karena perkutut kalau yang buat lomba sering dipeprek begini dia akan otomatis bekur kalau dia bekur lupa dengan suaranya jadi meliharanya dicuekin aja jangan diginiin nah itu sangat berbahaya jadi tidak sembarangan perkutut buat lomba atau buat kontes itu merawatnya tidak sembarangan dulu beda dengan buat kelangenan atau teman ngopi begini boleh kita dekatin kita gini boleh nah ini boleh kalau yang buat teman ngopi atau kelangenan boleh kita rawat ini kita keprek tetapi yang buat lomba jangan kalau yang buat lomba itu jejek greg mantep jejek harus los kontes gitu los bunyi aja dulu belum bunyi belum bunyi dulu jadi kalau mbela mbedah sekalian itu biar bunyi ada bunyinya biar patent terlihat weh kenyata nih ngocok ngur omongi jarini jarini harus langsung dibelah dibedah klak 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 leloh leloh legung dujah bagus dujah aneng kok enggak mau bunyi kenapa anggar nah koneng kok muni dm muni serintil nah begini ayah ngerawatnya yang buat kontes biarkan bunyi los tiap hari jangan dipeprek cuman ini tidak masuk kategori lomba atau kontes dengan alasan kenapa dia lambat suaranya dulur nanti kesodok yang lainnya kesodok yang lainnya lainnya sudah bunyi seratus wah ini masih bunyi tiga puluh ayah karena apa lambat jadi tidak sembarangan dulur lambat kan sudah ketinggalan lainnya bunyi kurt 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 dia masih lambat ayo ayo kelangenan kamu kenapa tidak mau bunyi sayang saryawan ya buat praktek ruang sando nyolel munyi 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 saryawan dia dulur oke paham ya dulur pun cukup sampai disini dulu dulur semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua terutama buat poro pemula dulur salam santu lugi salam rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat